Intro Ya kembali di Market Review sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Pramusim Indra Caryo Direktur Keuangan PT. Raja Wali Nusantara Indonesia Persero Saya akan tayangkan terlebih dahulu beberapa grafis Di antaranya adalah mengenai sasaran produksi pangan strategis tahun 2021 Di antaranya adalah untuk padi ditargetkan berproduksi sebanyak 63,5 juta ton Kemudian jagung 26 juta ton, kedelai 0,48 juta ton Dan daging sapi ataupun kerbau sebanyak 0,46 juta ton Sumbernya ini kami kompilasi dari Kementerian Pertanian Dan berikutnya adalah ini mengenai perkiraan kebutuhan dan ketersediaan lima komoditas pangan utama Dari bulan Mei hingga Desember 2020 Untuk kebutuhan, seperti Anda saksikan di layar televisi Anda Ditunjukkan dengan grafis, dengan warna merah Kebutuhannya untuk gula pasir misalnya Mencapai 1,9 juta ton Kemudian untuk ketersediaannya melebihi dari itu 3,1 juta ton Kondisi yang sama juga kurang lebih terjadi pada komoditas-komoditas yang lain Artinya kalau kita simpulkan dari ketersediaan dan juga kebutuhan Dari jumlah ketersediaan masih di atas angka kebutuhan Kami kompilasi datanya dari Kementerian Pertanian Kita lanjutkan perbincangan bersama Bapak Pramusti Indras Caryo Direktur Keuangan PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero Pak Pram, mengenai produksi komoditas pangan dalam negeri Sejauh mana ini dapat menjadi semacam jaminan lah ya Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia pada saat pandemi Baik, RNI khususnya ada beberapa pabrik gula Kami memiliki pengalaman yang cukup panjang Komunikasi dengan masyarakat sekitar pabrik gula Dimana sebagai sumber tebu untuk diolah bahan bagus juga baik Dan RNI dengan beberapa pabrik gulanya bagian dari BOMN Yang tentunya mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah Maupun support dari Wipenda Oleh karena itu, kami cukup optimis Untuk bisa memenuhi harapan stakeholders Dalam pemenuhan kebutuhan produksi Dan supply gula pada masyarakat Khususnya pada masa pandemi COVID-19 Baik, mengenai data dari kebutuhan lah ya Masyarakat akan komoditas gula Kata Ngal, sejauh mana RNI melakukan koordinasi Dengan berbagai macam stakeholders Supaya nanti dari gula yang diproduksi Ini memang betul-betul sesuai dengan apa Yang dibutuhkan oleh masyarakat Sejauh ini seperti apa Pak Pram? RNI dan beberapa kesempatan Sudah mulai menyiapkan kemasan 1 kg Sehingga lebih cepat bisa diserap oleh masyarakat Dengan memanfaatkan Saluran diskusi yang kami miliki Maupun yang selama ini dibina Bersama dengan mitra disusor RNI Yang selama ini telah berjalan dengan baik Ya, tentu saja untuk mendapatkan data Dari kebutuhan masyarakat Akan beberapa komoditas pangan ini Bekerja sama dengan stakeholders Ataupun pihak lain ya Pak ya Mengenai aksesibilitas pangan ini Tentu saja berpengaruh terhadap fluktuasi Harga pangan sendiri Pak Pram, sejauh mana Kemudian RNI melakukan berbagai macam strategi Untuk mendekatkan lah ya Komoditas yang ditangani oleh RNI Agar masyarakat memang secara aksesibilitas Dapat mengakses komoditas pangan tersebut dengan baik Oh baik RNI kan melalui anak perusahaan Terutama dari cabang-cabang RNI Itu memiliki kerja kejangkauan Sudah sampai pasar-pasar tradisional Yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia Ya, artinya di daerah manapun Ketersebarannya sangat-sangat baik ya Pak Pram ya Betul, betul Pak Riki Baik Secara program ke depan Pak Pram Apa yang tentu saja akan dilakukan oleh RNI Pada saat pandemi COVID-19 ini Tentu saja untuk meningkatkan akses Dari masyarakat terhadap komoditas-komoditas pangan Sebetulnya ada dua sisi yang dibangun oleh RNI Yang pertama Meningkatkan kolaborasi dengan petani Sebu di wilayah pabrik gula Melalui mekanisme Pembiayaan Lewat intermediary perbangan Juga melalui memanfaatkan Know-how Teknologi Semacam drone Untuk mengoptimalkan Hasil dan kualitas Sebu Ya artinya ada pelatihan yang dilakukan kepada para petani Agar produktivitasnya juga ini naik ya Pak Betul Pak Riki Oke Selain itu ada apa Insatif-insatif atau bantuan-bantuan lah ya Dalam hal program untuk meningkatkan kualitas dari SDM Selain itu Ada hal lain nggak Pak Misalnya seperti bantuan bibit dan lain sebagainya Yang kemudian disampaikan oleh RNI kepada petani Yang tentu saja nanti secara produksi gula Ini kemudian akan didistribusikan oleh RNI Ya RNI itu telah melakukan Telah dilakukan Seperti pemberian bibit Melalui bantuan Modal kerja kepada petani Melalui Perbangan Jadi dananya dari perbangan RNI Ikut berkontribusi di dalam pembinaan Kualitas Produktivitas dari teguh Jadi Diharapkan RNI yang memiliki pengatuan Lebih Bisa mentransform ke petani Sementara dananya Bersumber dari perbangan Jadi kalau dari perbangan ke petani Atau pilihannya Dari perbangan Melalui RNI Mekanisme yang ditempuh oleh Perbangan Melalui RNI Diharapkan Dalam satu Sistem kolaborasi Antara petani Dan perbangan Dan Pabrikula RNI Dijarapkan Berjalan Lebih Baik Produksi Kuantitasnya Lebih baik Dan Kualitas dari Rendemen Nantinya Tebu Jauh lebih bagus Untuk mengajarkan Polisi Lebih baik Pak Pram Ada satu segmen terakhir Kita akan lanjutkan Usai jidah berikut ini Pak Dan Pemirsa Tetap di market review Usai jidah kami akan Silah kembali Baik Baik